Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratawa meninjau vaksinasi masal dan menyerahkan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL Food Estate di Balai Desa Sumber Makmur B4 Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Sabtu 16 Oktober 2021. Tampak menampingi Wakil Gubernur dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas hari ini, antara lain Kapolda Erjenpol Gedi Prasetyo, Wakapolda Berjenpol Ida Utari Purnamat Sasi, Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah Elijas B. Cahayadi, serta pelaksana tugas Kalaksa BPPBK Erlin Hardi. Kedatangan Wakil Gubernur berserta rombongan disambut Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad, Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Ari Egahni Ben Bahad, Forkopimda setempat, dan instansi terkait setempat. Vaksinasi masal yang menargetkan 1.500 orang tersebut dirangkai dengan penyerahan bantuan sosial. Selanjutnya, Wakil Gubernur menyerahkan secara simbolis 24 sertifikat hak atas tanah, dari total 9.613 sertifikat di Kabupaten Kapuas, yang berhasil direalisasikan melalui program PTSL Food Estate tahun 2020.